Kitab Yeremia Pasal 8 Pesan ini datang dari Tuhan. Pada waktu itu, tulang belulang raja-raja dan para pembesar penting Yehuda, tulang belulang imam-imam dan nabi-nabi, tulang belulang penduduk Yerusalem, akan diambil orang dari kuburan. Mereka menyerahkan tulang belulang itu di atas tanah, di bawah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Penduduk Yerusalem suka menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tidak ada orang yang akan mengumpulkan tulang-tulang itu dan menguburkannya kembali. Jadi, tulang-tulang orang itu seperti pupuk yang dibuang ke tanah. Aku akan memaksa orang Yehuda meninggalkan rumah dan tanahnya. Mereka akan dibawa ke negeri asing. Ada orang yang Yehuda yang tidak terbunuh dalam perang. Ingin kiranya mereka terbunuh. Demikianlah firman Tuhan. Dosa dan hukuman Hai Yeremia, katakanlah ini kepada orang Yehuda. Demikian firman Tuhan. Bila orang jatuh, ia akan bangkit kembali. Dan jika orang salah jalan, ia berbalik dan kembali. Bangsa Yehuda hidup dengan cara yang salah. Mengapa penduduk Yerusalem terus menerus hidup dalam cara yang salah? Mereka yakin pada dustanya sendiri. Mereka tidak mau bertobat dan kembali. Aku mendengar mereka dengan sangat teliti. Tetapi mereka tidak mengatakan yang benar. Mereka tidak menyesal atas dosa-dosanya. Mereka tidak memikirkan kejahatan yang telah dilakukannya. Mereka melakukannya tanpa berpikir. Mereka seperti kuda yang berlari ke pertempuran. Bahkan burung-burung di udara tahu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Burung bangau, burung merpati, burung layang-layang, dan burung murai tahu kapan harus terbang ke tempatnya yang baru. Tetapi umatku tidak tahu yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukannya. Kamu masih mengatakan, kami mempunyai ajaran Tuhan, jadi kami bijaksana. Hal itu tidak benar, sebab para ahli tulis telah menipu dengan penanya. Orang-orang bijak tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan. Sebenarnya mereka bukanlah orang berhikmat. Mereka telah terperangkap. Mereka terkejut dan malu. Jadi, aku akan menyerahkan istri mereka kepada orang lain. Aku memberikan ladang-ladangnya kepada pemilik baru. Semua orang Israel menginginkan supaya uangnya bertambah-tambah. Semua orang, mulai dari orang biasa sampai kepada orang penting adalah sama. Bahkan nabi-nabi dan imam-imam mengatakan dusta. Mereka seharusnya merawat luka-luka umatku yang tersiksa. Tetapi mereka merawatnya seakan-akan luka itu hanya sedikit saja. Mereka berkata, semuanya baik, segala sesuatu beres. Padahal tidak semuanya baik. Mereka seharusnya malu atas perbuatannya yang jahat. Namun, mereka tidak merasa malu sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa mereka dipermalukan atas dosanya. Jadi, mereka akan dihukum bersama orang lain. Mereka dicampakkan ke tanah apabila aku menghukum orang itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuang buah dan hasil panennya sehingga tidak ada panen. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan ada buah anggur pada pohonnya. Tidak ada buah arah pada pohon arah. Bahkan daun-daunnya layu dan berguguran. Aku akan mengambil yang telah kuberikan kepada mereka. Mengapa kita duduk saja di sini? Marilah kita pergi ke kota-kota yang teguh. Jika Tuhan Allah kita mematikan kita, biarlah kita mati di sana. Kita telah berdosa terhadap Tuhan. Jadi Allah telah memberikan air beracun untuk minuman kepada kita. Kita menantikan damai sejahtera. Tetapi tidak ada yang baik datang. Kita telah mengharapkan pengampunan dari dia. Tetapi hanya bencana yang datang. Dari negeri Sukudan terdengar dengkuran kuda musuh. Tanah bergetar karena ketokan kaki-kaki hewannya. Mereka datang membinasakan tanah dan segala sesuatu yang ada padanya. Mereka datang membinasakan kota dan semua penduduknya. Hai orang Yehuda. Aku mengirim ular-ular berbisa menyerang kamu. Ular-ular itu tidak dapat dijinakkan. Ular-ular itu akan mematukmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, aku sangat sedih dan takut. Dengarlah bangsaku. Di mana-mana di negeri ini umat berteriak minta tolong. Mereka berkata, Apakah Tuhan masih ada di Sion? Apakah Raja Sion masih ada di sana? Allah berkata, Orang Yehuda telah menyembah berhala asing yang tidak berguna. Hal itu membuat aku sangat marah. Mengapa mereka melakukan itu? Orang itu mengatakan, Musim panen telah berlalu. Musim panas telah berakhir. Tetapi, Kita masih belum diselamatkan. Umatku telah luka. Maka aku pun luka. Aku begitu sedih untuk berbicara. Pasti ada obat di Gilead. Pasti ada dokter di sana. Jadi, Mengapa luka-luka umatku tidak sembuh? Terima kasih telah menonton!